Intro Masih bersama saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial efek 3D Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Di sini saya masih menggunakan Corel untuk membuat efek ini Dan Corel yang saya gunakan masih Corel X7 atau Corel 17 Selain membuat efek 3D kita akan membuat efek sedikit bayangan di bawahnya sini Dan juga efek pencerminan Akan terlihat sedikit Sebelum kita memulai tutorial ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih atas dukungannya selama ini Sukses selalu untuk teman-teman semua Baik kita mulai bagaimana cara membuat efek 3D seperti ini Saya buka Corel Oke kita akan buat efek seperti ini Saya buka halaman baru atau saya tambahkan halaman baru di sini Di tanda plus Saya tambah menjadi pack 2 atau halaman 2 seperti ini Settingan masih 4 Orientasi masih landscape Terus unitnya saya ubah ke centi Pewarnaan kita gunakan CMYK Windows kita pilih CMYK RGB saya matikan Kita pilih Windows Color Palette CMYK Ini warna yang kita gunakan Sebenarnya nanti kita Akan mengambil contoh warna lainnya Untuk mempermudah saat Menentukan warna ini nanti Balok-baloknya Oke berikutnya kita akan buat backgroundnya Buat sebuah kotak Mungkin sebesar ini mungkin Oke Dikasih warna Dua warna Pake interactive fill Pilihnya yang ini Fontaine Warnanya begini Yang sebelah sini saya kasih warna Agak Abu-abu Oke seperti ini cukup Atau ini digeser sini sedikit Lebih banyak ke abu-abunya Oke seperti itu Seperti ini Berikutnya kita akan buat Kotak kembali Dengan menggunakan rectangle Jumlah kotaknya Sesuai dengan keinginannya Jadi ada yang besar Ada yang kecil Tinggal dibuat Misalnya kita buat kotak Yang besar dulu Berapa jumlah Kotak yang besar Kita tentukan Biar kotaknya sama sisi Membuatnya tekan control Control Buat kotak begini Gitu ya Seperti ini Nah ini seperti ini Jumlah yang besarnya Satu dua tiga empat Empat Sesuai dengan keinginan saja Misalkan saya buat Terlalu besar Kita kecilkan sedikit Saya duplikat Saya taruh disini Saya taruh disini Saya taruh disini Gitu ya Kotak yang besarnya Oke berikutnya Kita buat kotak kecil Begini Agak kecil Tinggal di duplikat kembali Taruh sini Taruh sini Misalkan Taruh sini Sudah Berikutnya Buat kotak yang kecil Yang kecil lagi Begini Kita susun Sesuai dengan keinginan Bebas aja ya Oke Buatnya kecil lagi Mungkin Tekan rectangle Kecil lagi Lebih kecil Tekan control ya Oke Begini Taruh disini 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 Dan disini Cukup begini Kalau kurang rapat Ditambahkan disini 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 Gitu ya Terutama lagi disini Oke Begitu Nah berikutnya Kotak ini Kita group Blok semua Begini Group Control G Atau klik Toolbar ini Oke setelah di group Kita beri warna Abu-abu Misalkan begini Nah begini Kita kasih warna Abu-abu Setelah diberi warna Kita kasih efek 3D nya Dengan memilih Tool ini Extrude Tool Dari sini Dari tengah Dari tengah Tengah sini Boleh Klik tahan Geser ke bawah Begini Tidak usah jauh-jauh Sedikit aja Lepaskan posisinya Kalau misalkan kurang pas Tekan shift Dia akan lurus ke bawah Baru dilepas Nah seperti ini Hasilnya Modelnya Bisa dipilih disini Kita bisa memilih model yang Yang ini Besar Atau yang ini Ini Berarti saya pilih model yang ini Yang ini saja Yang pertama Oke Kalau kita perhatikan Ini kan kurang Panjang Tidak seperti Ini Kan panjang banget Di ke dalamnya Kita aktifkan kembali Cara memanjangkannya Itu menggeser Handle putih ini Ke bawah Nah Dia jadi panjang Kalau terlalu panjang Dipendekin Nah gitu Ini udah jadi Nah kalau sudah seperti ini Kita break ya Atau ctrl k ya Aktifkan dulu ini Extrude nya Disini baru Klik kanan Ammon up Bukan klik kanan Tapi disini Ring Baru break Extrude group Apart Atau ctrl k Pada keyboard Kita ctrl k saja ya Ctrl k pada keyboard Ctrl k Nah gitu Baru kita pilih Object nya Setelah ctrl k Pilih sembarang tempat Pilih lagi object nya Di ungroup ini Pilih Ungroup Atau ctrl u Pada keyboard Ctrl u gitu ya Ini sudah pecah dia Ini sudah Pecah Nah pecah Oke Kalau sudah pecah seperti ini Kita akan Buat Kontur Pada masing-masing Kotak yang ini Di luarnya ini Bukan kotak yang panjang ya Saya zoom dikit Nah disini Kita akan buat kontur disini Dengan menggunakan ini Aktifkan kontur Kita buat kontur ke dalam Begini Oke Sudah jadi konturnya Setelah itu Kita ctrl k Untuk memecah kontur ini Jadi kotak kecil ini Akan terpisah Dari kotak yang besarnya Ctrl k pada keyboard Ctrl k Kalau saya geser Kotak yang ini Sudah pisah Oke Setelah itu Kita akan Hapus Kotak-kotak yang besar ini Kita gak perlu lagi Membuat kontur Satu per satu Kita copy yang ada disini aja Berarti kotak ini Saya delete Delete Yang ini saya delete Yang ini saya delete Yang ini saya pilih Untuk menghemat waktu Sebenarnya Ini saya geser kesini Saya duplikat Kesini Baru klik kanan Oke Sini lagi satu Dari sudut sini ya Gesernya Kesini Baru klik kanan Mana lagi Ini ya Dari sudut sini Tempelkan disini Baru klik kanan Ini untuk menghemat waktu Jadi teman-teman Tidak perlu lagi Buat kontur yang ini Kontur yang ini Kontur yang ini Jadi sama Kita ambil dari sini Kita copy kesini Atau kita duplikat Kesini Kesini Nah berikutnya Berarti kita buat lagi Kontur yang Modelnya yang ini Yang agak besar Dari yang ini Nah agak besar dari ini Buat lagi Ini Kontur Buat kontur Ukurannya disesuaikan saja Sesuai dengan keinginan Maksudnya Nah begini Kontur K Kembali Kontur K Yang ukurannya sama Kita hapus Ini sama Delete Yang ini sama Delete Ya Yang ini sama Delete Ada lagi yang sama? Tidak ada Berarti ini kita Duplikat Pilih ini Tekan C Pilih yang satunya lagi Ini Besar kesini Duplikat Besar kesini Duplikat Mana lagi? Besar ke Ambil dari sini Sudut sini Kesini Duplikat Oke Ini sebenarnya untuk Menghemat waktu Daripada Anda buat Kontur satu per satu Satu per satu Lama jadinya ya Berikutnya ya Ini lagi kita buat Kontur Kenapa dibuat Kontur Biar nanti Objek Kotak yang kecilnya Kita isi gambar Kurang Pas Saya zoom Ah begini Oke Baru Kontrol K Pada keyboard Kontrol K Baru kita Duplikat Yang ini delete Yang ini delete Yang ini delete Yang ini delete Ini delete Yang lagi? Ini delete Yang lagi? Oh ini lagi disini Delete Kita pilih ini Zoom Pilih ini Tekan Shift Pilih ini Ini Pilih gini Kopikan ke sini Sudutnya ya Duplikat Yang lagi? Kesini Duplikat Kenapa dari sudut? Biar mudah menempelnya Dari sudut ini Kesini Duplikat Sudut ini Kesini Duplikat Ada lagi? Lain ini Sudut ini Kesini Duplikat Sudut ini lagi Kesini Duplikat Oke Berarti yang lainnya Caranya sama Sebenarnya Caranya sama Begini harusnya Jadi Yang kotak berwarna hitam Nanti kita isi gambar Atau foto-foto Atau image Nah Berarti kita ambil Contoh warna Untuk mengisi Balok-balok ini Dengan warna-warna Yang kita inginkan Sesuai dengan Contoh ini Oke ya File import Ambilnya Disini Saja Nah ini contoh warna Tinggal browsing aja Di google Rumus warna Nah ini Nah gitu Di zoom aja Nah Untuk bagian kanan Ini saya Biasanya Ngambil warna Yang lebih gelap Bagian bawah Ini yang Yang lebih terang Ambil warna Dengan menggunakan ini Color airdrop Misalkan ini saya ambil Tempakan disini Nah gitu Tekan shift Untuk merubah handle ini Ambil warna disini Tekan shift Pilih disini Lepas Masukkan disini Ini warnanya berbeda kan Nah begitu Berikutnya warna yang lain Merah Tekan shift Ambil Tempakan disini Tekan shift Jadi begitu seterusnya Warna yang Hijau Tempakan disini Tekan shift Jadi merubah Merubah handle Color airdropper nya Tekan shift ya Oke Biru lagi Tempakan disini Lebih mudah Nah begitu Terima kasih telah menonton 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 Ambil gambar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Gambar gambar Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton